banyak orang beranggapan bahwa share lokasi untuk live itu tidak bisa diakses untuk menuju ke situ atau rute contohnya seperti ini ya kalau kita kirim untuk maps kemudian kita akan dimana lokasi kita kemudian kita menjawab oke saya akan share log ya biasanya kalau share log itu kita menggunakan whatsapp kemudian contoh disini saya akan share log lokasi live saya lokasi nah kemudian berbagi lokasi terkini nah ini seringnya orang salah di dalam berpengertian namanya berbagi lokasi terkini itu artinya kita bisa mengatur ini ya mengatur mau berapa lama tinggal disini kita mau 1 jam 8 jam contoh ini nah ini tinggal kasih keterangan kemudian kirim kayak gini klik send lalu bagaimana melakukan suatu berhenti lokasi berhenti berbagi lokasi ini tinggal klik aja yang berhenti berbagi nah sekarang bagaimana cara melakukan suatu rute ya kita lihat ini pada yang di atas ini kita klik aja kemudian pada ikon ini ikon yang akan kita tuju rutenya ini diklik nih nah setelah diklik akan muncul akurat sampai dengan nah ini yang akurat sampai dengan ini kita yang tanda ini kita klik aja nah disini kita bisa mendapatkan arah klik dapatkan arah buka map jadi bisa kan ini cuma kita aja yang tidak mau mencoba untuk mengerti ya nah kita tinggal klik rute aja warna biru ini rute kalau sudah kayak gini klik mulai maka kita bisa langsung menuju ke tempat dimana kita saling share lokasi berbagi tapi kalau untuk berbagi kalau yang sifatnya mobile ini tentunya saling kejar mengejar ya tapi kalau statis maka dia akan berhenti pada tempat yang statis demikian cara melakukan suatu pengambilan rute pada file berbagi lokasi saat ini semoga memberi manfaat terima kasih selamat menikmati Terima kasih.